Sekarang ini marah konten debat agama antar Islam dan Kristen Dengan cara Kristen menjelek-jelekan ajaran Nabi Muhammad Seperti ayah Nabi Muhammad masuk neraka Islam nyembah ke batu kaabah Bahkan ada yang menghida Nabi Muhammad dengan menyebut Nabi Muhammad pedofil Kami mulai dari Bapak Presiden Republik Indonesia Pejabat dan semua aparat-aparat keamanan Tolong perhatikan orang-orang semacam itu Seperti halnya kita itu tidak boleh mencaci ras lain Tidak boleh mencucu suku lain Maka dalam beragama pun tidak boleh Karena itu akan membuat kerusakan di muka bumi Mohon dilacak Diselesaikan orang-orang semacam itu Itu mengganggu Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya mau bertanya Kan sekarang ini marak konten debat agama antar Islam dan Kristen Dengan cara Kristen menjelek-jelekan ajaran Nabi Muhammad Seperti ayah Nabi Muhammad masuk neraka Islam nyembah ke batu kaabah Bahkan ada yang menghida Nabi Muhammad dengan menyebut Nabi Muhammad pedofil Dengan berbagai asumsinya yang tidak bisa dibuktikan sebagai fitnah kepada Nabi Muhammad di akhir zaman Kalau kita lawan debatnya Mereka mengelak tidak mau kalah dan ngomong terus Bahkan sekelas Ustadz Zuma pun sangat kesal dengan mereka Bagaimana kita harus menanggapinya Bu Yah? Kalau tidak ditanggapi mereka itu berkomplot dan malah semakin menjadi-jadi menghida Nabi Muhammad Yang saya takutkan bukan hinaan mereka Tapi atap dari Allah yang pedih yang akan menghantam seluruh umat manusia Atas penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW Terima kasih Bu Yah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang pertama kepada saudara-saudari Agama apapun yang anda peluk Alhamdulillah Islam tidak mengajarkan seperti itu Islam tidak mengajarkan mengolok-olok Bahkan Islam melarang kita mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang lain Itu yang ada di dalam Islam Dan kami sampaikan Wahai saudara-saudari yang di luar Islam Jika anda menemukan umat Islam mencaci Mencaci mengolok Tuhan-Tuhan Atau kebiasaan-kebiasaan atau cara beragam orang lain Maka pastikan bahwa Itu tidak mengatas Itu tidak sah kalau mengatasnamakan Islam Karena Islam tidak mengajarkan yang seperti itu Itu adalah okrum atau orang-orang Islam yang tidak mengerti Tentang Islam itu sendiri Satu Yang kedua Berbeda dengan dialog ketuhanan Di dalam forum diskusi Dengan dimimbar mencaci Seorang Nasroni mungkin di saat menjelaskan dengan Siswa-sisvinya tentang agama Nasroni Tentu akan menyinggung agama lain Dan berargumentasi tentunya Sehingga dalam argumentasinya bisa saja menyebut Agama saling Kristen adalah salah Dan itu pun tidak boleh kita katakan itu mencaci Begitu juga di dalam wilayah kaum muslimin misalnya Kami dengan santri-santri Diskusi dialog tentang konsep ketuhanan Lalu sampai pada kesimpulan Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mahat tunggal Selebihnya adalah salah kini bukan berarti mencaci juga Yang tidak benar dimimbar mengatakan Agama ini begini-begini Maka ini adalah kesalahan Bahkan semua agama yang ada di negeri ini Kayaknya melarangin Sehingga kalau ada orang Nasroni Mohon wahai saudara-saudari kaum Nasroni Kalau ada orang Nasroni Kok mencaci-caci Kayak tadi yang disebutkan Kami yakin Orang Nasroni yang serius dalam beragama Tentu juga marah dengan orang-orang semacam itu Karena itu bukan cara beragama Kalau dalam meranah dialog Mereka di antara mereka sendiri Tentu semua agama meyakini agamanya benar Harus berani menyatakan agama lain salah Tapi kalau sudah di dalam ucapan ditunjukkan Misalnya saya seorang Muslim mengatakan Nasroni gini-gini-gini Itu salah saya Baik kemudian Ini berarti Yang perlu masuk adalah Kami sampaikan Negara Kami mulai dari Bapak Presiden Republik Indonesia Pejabat Dan semua Aparat keamanan Tolong perhatikan orang-orang semacam itu Seperti halnya Kita itu tidak boleh mencaci ras lain Tidak boleh mencucu suku lain Maka dalam beragama pun tidak boleh Karena itu akan membuat kerusakan di muka bumi Mohon dilacak Diselesaikan orang-orang semacam itu Itu mengganggu Kalau dibiarkan Maka seperti orang membiarkan Antara suku dengan suku Bercacimaki dan ola-olaan Maka dari pihak aparat pemerintah Harus turun dalam hal ini Kalau ada orang Islam mencaci maki Agama lain dengan mencaci maki Bukan dalam ranah dialog ya Nah maka ya Dia disalahkan Diberi sanksi mesinnya Agama Nasroni juga demikian Kenapa? Ketentraman itu harus diwujudkan Kalau saya orang suku Jawa Mencaci suku Batak Suku Sunda Saya salah Karena tidak boleh gitu Rasis itu namanya Tidak boleh gitu Kan dilarang Agama pun juga demikian Maka Yang bisa menyelesaikan Disini adalah Aparat pemerintahan Yang rindu kedamaian Dan kita tidak boleh mencaci Dan mengolok Dan kami sampaikan Kepada semuanya Jika dalam ceramah kami Yang kami sampaikan Ternyata menyinggung Agama lain Kami meminta maaf Dari mimbar ini Dan kami tidak bertujuan itu Biasanya itu dalam Irama dialog Yang kami sampaikan Lalu kami nyinggung agama lain Tapi bukan kami untuk mencaci Tapi kalau niat mencaci Itu pasti salah Dan kami tidak biasa mencaci Ini yang perlu kami sampaikan Pada siapapun Saudara-saudari Kami sebang Salah-salah tanah air Agama apapun yang ada peluk Islam Hindu Buddha Kristen Katolik Protestan Dan sebuahnya Maka Hindari caci maki Dan Allah-Allah akan Islam mengelarang itu semuanya Dan kami yakin Agama yang lain pun Juga tidak senang Dengan orang-orang yang seperti itu Itu buat ketidaktentraman Di negeri ini Itu tidak ketentraman Bisa saja orang yang memang Perlu dibenahi mentalnya Seperti itu ya Jawaban kami sepanjang ini Kami berharap bahwasannya Jika betul ada yang demikian itu Maka Dari pihak Aparat keamanan Negara ini Indahnya menasihati Dengan serius Orang-orang yang semacam itu Supaya tidak mengulangi lagi Ya Karena itu bahaya sekali Akhirnya semuanya Karena mohon maaf Gini loh ya Orang bodoh dari orang Islam Saya mulai dari Islam sendiri Yang mencaci orang Nasroni Misalnya Akan dijawab oleh orang bodoh Kaum Nasroni Dengan cacian juga Sehingga yang terjadi Di media cacimaki Sehingga Ini semuanya Seolah-olah Antara Islam dengan Nasroni Sehingga semakin keruh Sehingga akan terjadi Permusat antara Islam Dengan Nasroni Gara-gara ini orang Kalau tidak diberesikan Bahaya ini Islam harus indah Kita dilarang Mencaci orang Nasroni Di kiri kanan kita Kita dilarang mencaci Tuhan yang diyakini Oleh orang lain Saya yakin Tuhan adalah Tuhan Benar adalah Allah Tapi tidak boleh mencaci Seperti hanya orang Nasroni Orang Hindu Budha Meyakini tentang Tuhan Kita tidak boleh mencaci Tuhan mereka Seperti itu Islam mengajarkan Mohon ini adalah Perlu Ada ketegak Penegasan dari Dari aparat-aparat Dan kami menghimbau Dari para Asatid pun tidak Terlalu masuk Dalam hal ini Karena Itu adalah Itu bukan permainan Orang-orang Kelas tinggi Dalam Orang pakar-pakar Agidah Orang Nasroni Dialog dengan orang Muslim Orang Hindu Enggak Akan tapi ini adalah Main-mainan Orang-orang yang Tidak mengerti tentang Agamanya sendiri Dan mungkin tidak Mengerti tentang Perdamaian Sehingga itu Kalau kita masuk Berarti kita Membuat keruh lagi Kita keruh lagi Jadi kami berharap Dari aparat Untuk bisa menyelesaikan Problem-problem ini Indonesia Raya harus indah Damai Kalau Benika Tunggal Ika Itu kan bermacam-macam Berbeda-beda Suku bahkan agama Tapi kita tetap bersatu Dan damai ya Insyaallah Indah semuanya Ini saja yang bisa kami Sampaikan Wallahu'alam Bissawab Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan Video ini Jangan lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma Salli'alaih Wa'ala'ali Wa'ala'ali Sampai ya Sampai jumpa Terima kasih.